Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan fitrah mencintai dunia Zuyna linnas hubbush shahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara minan zahabi wal fitta ila akhir al-air bahwa ditampakkan indah di mata manusia shahwat-shahwat seperti wanita anak-anak kemudian harta yang banyak emas, merah manusia dicintakan seperti ini mencintai hal-hal yang indah-indah dari dunia sehingga mereka lebih tertarik kepada dunia daripada kepada ilmu yang berhubungan dengan agama lebih tertarik untuk belajar ilmu-ilmu dunia karena dengan ilmu-ilmu dunia tersebut dia bisa mencari dunia sedangkan ilmu agama tidak demikian justru kalau ada seseorang belajar ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan dunia justru ini malah dosa ini namanya tidak ikhlas ini namanya ibadah tapi untuk mendapatkan dunia makanya secara fitrah kita sebagai manusia lebih tertarik kepada ilmu dunia daripada tertarik kepada ilmu agama makanya Islam memberikan banyak sekali suntikan-suntikan semangat agar manusia ini lebih semangat dalam menuntut ilmu agama karena sebenarnya ilmu agama ini manfaatnya jauh lebih besar daripada ilmu dunia dengan ilmu dunia seseorang bisa mendapatkan harta tapi harta tersebut nantinya akan dia tinggalkan setelah dia meninggal adanya pun ilmu agama maka manfaatnya akan dia rasakan sampai di hari kiamat sampai di syurga orang boleh meninggal tapi ketika dia sudah benar-benar ya mengamalkan ilmu agamanya maka pahala akan terus dia rasakan di alam kubur dia merasakan nikmat tersebut di alam di padang mahsyar dia merasakan nikmat dari ilmunya ya manfaat dari ilmunya di syurga Allah subhanahu wa ta'ala juga dia merasakan manfaat dari ilmunya makanya belajarlah ilmu agama dan semangatlah dalam menuntutnya karena manfaatnya sangat besar dan semangatlah dan semangatlah